Pada pagi ini kita juga melaksanakan kerja bakti bersama. Buat biasa! Terima kasih. Kedai-kedai! Adik-adik! Huam! 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 DPD LDI Kota Bekasi menyelenggarakan kegiatan kerja bakti serentak di seluruh PAC LDI Kota Bekasi pada hari Jumat 4 Agustus 2023. Acara tersebut dilakukan di 50 titik yang berbeda, salah satunya kantor DPD LDI Kota Bekasi di Kelurahan Kayu Ringin Jaya, Bekasi Selatan, Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPD LDI Kota Bekasi Ari Widjanarko mengatakan acara ini merupakan program kerja bakti nasional yang diinstruksikan DPP LDI dan diselenggarakan di seluruh Indonesia. Kegiatan hari ini adalah kegiatan kerja bakti secara nasional, Pak. Jadi seluruh Indonesia, LDI di seluruh Indonesia, mulai dari PAC, PC, DPD, DPW sampai DPP itu mengadakan kerja bakti nasional, ya tentu saja untuk bakti negeri ini dan juga kita menyambut rencana Rakenas DPP LDI bulan November. Melihat antusiasme warga LDI Kota Bekasi, Kelurahan Kayu Ringin Jaya, Riki Suhendar mengapresiasi kegiatan nasional tersebut karena turut membantu tugas pemerintah dalam kepedulian lingkungan. Saya dapat informasi dari Pak Haji Basri bahwa ada kegiatan untuk Ketiga di lingkung Kota Bekasi, salah satunya adalah di Kayu Ringin dan memang ini kegiatan nasional dan Alhamdulillah saya respon baik. Karena kegiatan Ketiga ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga seluruh stakeholder maupun warga masyarakat di pemerintah Kota Bekasi, khususnya di Kayu Ringin Jaya. Jadi ini mencontohkan bahwa Ketiga itu bukan hanya tugas dari pemerintah, tapi juga tugas dari seluruh warga maupun yang bertempat ada di lingkungannya masing-masing. Dan mudah-mudahan ini salah satu penggerak awal dan menjadi Ketiga berkelanjutan tiap minggunya atau tiap harinya. Lebih lanjut, Riki berharap kegiatan ini bisa berlanjut dan menghimpah masyarakat menjaga kebersihan di wilayahnya masing-masing. Terlebih saat ini, kasus demam berdarah di Kayu Ringin sedang cukup tinggi. Sementara itu di wilayah PC LDI Bekasi Barat, kegiatan tersebut dihadiri oleh Lurah Bintarajaya, Ahmad Cepriyatna yang juga mengapresiasi kesemangatan warga LDI yang peduli terhadap kebersihan lingkungan. Dalam kesempatan ini, pada kegiatan ini memberikan apresiasi, Ahmad mengatakan salah satu masalah yang dihadapi Kelurahan Bintarajaya adalah masalah sampah. Dengan program kerja bakti ini, LDI turut membantu menangani masalah sampah di Kelurahan Bintara. Lebih lanjut, Ahmad berharap terus membangun koordinasi dan menjalin kerjasama dengan LDI. LDI! 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 LDI!